Bagaimana saudara-saudara sekalian, rahmati Allah SWT, kita patut terus mengucapkan pujuh syukur kepada Allah SWT. Karena perkenan Allah lah kita semua bisa bertemu dalam majlis ini. Karena nikmat Allah lah sehingga kita bisa senantiasa mengisi kehidupan kita dengan amal-amal solih. Karena Allah pula lah kita semua bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam ibadah bulan Ramadan ini terima Allah SWT. Dan kita bisa dipertemukan dengan malam yang mulia lalatul qadar. Bisa dibuka di dalam kitab ini tentang Fadilah Salam. Setelah kemarin kita bicara sodako dan zakat pada halaman 48. Silahkan bisa di-share resahat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab-Utas si Asyaroh, bab yang ke-19. Yaitu tentang Fadilah Tuss... Masih loading, Zat, sebentar, Zat. Halaman 46, maaf. Fadilah Tussalam, bab yang ke-18. Sudah ketemu, Zat, ya? Iya, sudah masih loading, anunya. Masih lagi, sambil menunggu lagi. Bap, menenangkan tentang salam. Soalnya sekalian, salam adalah salah satu syariat dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitan al-jim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idah huyitum bintahayyatin. Fahayyu bi'asana minha awuduha. Jadi ketika kalian mengucapkan salam, jadi beri ucapan salam, dengan bintahayatin dengan salam, fahayyu maka balaslah salam itu bi'asana minha, dengan yang lebih baik. Jadi ucapan salam dalam Al-Quran sudah sering kita dengar bagaimana perintahnya. Sehingga kemudian kita semua sebagai seorang Muslim, itu sangat dianjurkan ketika kita ketemu dengan saudara yang lain, itu kita ucap salam. Salam itu diucapkan sebelum memulai ucapan. Jadi salam, koblas salam. Jadi kalau bisa, tidak semua Al-Quran Mahkumu, kita sebelum berbicara, itu mengucapkan salam. Salam dulu ya. Jadi bukan berbicara yang lain-lain, baru salam, tapi salam dulu, baru kemudian kita mengucapkan kata-kata. Salam, koblas, kalam. Jadi penting sekali, kadang-kadang orang sebelum berbidatuh ngomong, kalau ada yang terhormat, Bapak, Ibu, seharuskan sekalian, kepada yang terhormat, kepada Assalamualaikum. Sebenarnya Rasul tidak sebetul. Salam dulu, baru kemudian kepada yang terhormat, kepada yang terhormat. Kenapa? Karena memang beliau sampaikan, Assalam, koblas, kalam. Jadi bukan kepada-kepada dulu, baru kemudian salam, tapi salam dulu, baru kemudian kepada-kepada. Ini yang sering kita jumpai seperti itu. Jadi kita harus membedakan, bisa membedakan kalam dengan salam. Salam dulu, baru kalam. Kemudian, jadi etikanya memang ketika ada seorang dari Bani Amir, Min Bani Amir, Dia itu minta izin kepada Nabi S.A.W. Mawwafi Bani Amir, Kemudian dia, waktu itu, ingin minta izin memasuki rumah beliau. Maka kemudian Rasul S.A.W. berkata kepada pembantunya, jadi disuruh pembantunya. Jadi Nabi itu, dalam konteks syariah, dakwah itu, beliau, pembantu juga diajari. bagaimana Islam itu bisa tetap di tengah-tengah masyarakat, membantu diajari. kalau Nabi S.A.W. berkata kepada pembantunya, jadi kita ini saudaraku sekalian, punya pembantu, kadang-kadang tidak diajari. Tidak pembantu dibiarkan. Yang merempuan dibiarkan, tidak menutup aurot. Itu adalah salah satu bentuk kita nanti, dimintai pertanggung jawab di hadapan Allah S.A.W. Jadi, jadi seorang pembantu itu tanggung jawab dari majikan. Ketika ada di dalam rumah kita, maka perlakuan kita kepada mereka, juga mengajari mereka, terutama ilmu-ilmu dasar tentang agama ini. Jadi mereka paham, sehingga syariah Islam bisa kita tegakkan di dalam rumah. Jadi mereka paham, mereka ketika berinteraksi dengan anak paham, mereka bisa mengajari anak-anak kita. Malahnya pemilih pembantu juga penting. Meskipun terkadang tidak mudah. Pembantu tidak mudah. Jadi kadang-kadang ada orang yang pembantu keluar masuk. Tapi ada juga yang pembantu bisa sampai lama. Itu tergantung majikannya, saya pikir. Majikannya juga gajinya. Jadi ketika pembantu dikaji banyak, insyaAllah. Jadi Nabi itu, ngomong kepada pembantunya, Keluarlah kamu, Keluarlah kamu, Fa'alamahu al-Istiddan. Jadi keluarlah kamu, dan ajarilah. Fa'alamahu. Jadi yang ajar itu pembantunya. Fa'alamahu al-Istiddan. Ajarin dia cara, Fa'alamahu al-Istiddan. Bagaimana cara dia itu minta izin untuk masuk. Fa'alamahu al-Istiddan. Jadi bagaimana dalam agama ini, kita diajarkan untuk mengajarkan dakwah ini, kepada orang-orang terdekat kita. Kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada krobin, dan juga kepada pembantu salah satu. Jadi ketika ada seperti tadi, pembantunya ajari dia. Tamu itu tolong ajari. Cara bertamu yang benar begini. Ucapkan salam, terus minta izin. Assalamualaikum. A'adukul, bolehkah saya masuk? Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Salahku sekalian, dan rahmati Allah. Jadi ketika salam, Assalamualaikum. Salam itu kalau sudah tiga kali, ya sudah. Berarti yang bersangkutan lagi istirahat, atau yang bersangkutan lagi tidak ada di rumah, atau yang berkansian lagi tidak berkenan menerima. Itu bisa saja. Kalau sudah tiga kali, jangan ditonong-tonong. Dipalbel, dipalbel begitu ya. Jadi kita ketika menjadi tamu, ada etikanya. Ketika menjadi tuan rumah, juga ada etikanya. Tamu itu ketika masuk ke dalam rumah, maka kemudian yang harus dijaga benar adalah penglihatan matanya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan matanya nanar kemana-mana, lihat atal, lihat bahwa, lihat, aduh, bagus ini barang-barang di dalam rumah. Itu tidak diajarkan dalam agama kita. Justru ketika kita bertamu, itu benar-benar menjaga pandangan mata. Jangan sampai kemudian, si orang tua yang punya rumah tersimpul. Jadi tata-tata yang begitu ya. Yang pertama dari hadis ini, yang tadi kita bacakan, bahwasannya Rasulullah itu juga mengajarkan Islam ini kepada pembantunya. Jadi pembantu itu diajari ya. Bagaimana mereka bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Dan seolah ini seperti ini tadi, bagaimana ada tamu. Tamu itu suruh mengajari. Yang mengajari pembantunya, bukan Nabi Rasulullah. Eh, tolong keluar kamu, ajari dia bagaimana cara minta izin. Cara minta izin masuk ke dalam rumah orang adalah, yang pertama mengucapkan assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saya diperbolehkan masuk? Ini saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak paham hal seperti ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini, kita semua menjadi paham. Boleh masuk. Kalau dalam bahasa Jawa Barat, apa itu? Sampurasun. Gak tahu, Sampurasun itu maknanya apa. Pokoknya intinya minta izin. Salam, terus kemudian minta izin. Kulonun. Kulonun itu kalau bahasa Jawa itu sama dengan, sama dengan itu, apakah boleh diizinkan masuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti kalau dia ada balasan sampai tiga kali, gak bisa ampun. Kalau bisa kita izin meninggalkan, terus datang ke lain-lain. Jadi ketika bertamu ke orang itu, memang harus lihat sikronnya. Jadi kamu yang baik itu adalah ketika melihat situasi. Bagaimana situasi ketika di mana orang tidak pada istirahat. bertamu, habis duhur, entah-entah, itu sebenarnya tidak begitu melihat situasi. Habis duhur, kira-kira jam berat. Oh ini masih panas. Oh kira-kira habis asar mungkin ya. Atau habis maghrib ya. Kecuali kalau sebelumnya sudah janjian. Kalau di perusahaan-perusahaan itu, kalau istirahat itu ya mas titis ya jam-jam 13 istirahat. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, ya pertamunya adalah itu. Jadi assalam kablal kalam. Kita kembali kepada patilah ini ya. Jadi ucapkan salam dulu sebelum ucapkan kalam kali. Bagaimana, apakah yang termasuk harus ya. Memang kalau Nabi seperti ini ngajakkan, berarti kita ingin mencari kebercahannya. Jadi sebelum ngomong kepada yang terhormat, Bapak kepala sekolah yang terhormat, kita ucap assalamualaikum dulu, baru kemudian kalam. Assalam kablal kalam. Jangan ngomong ngalor ngitur, ngalor ngitur, Assalamualaikum. Meskipun kadang pakoh melakukan seperti itu. Tapi melihat hati seperti ini, harusnya memang kita berucap salam dulu sebelum mengucapkan yang lain. Wakala Nabi SAW dan Nabi SAW bersabda, Man badak bil kalam, kobla salam, palatujibu. Man, barang setiap bata yang memulai bil kalam dengan ucapan-ucapan, kobla salam sebelum dia mengucapkan salam, palatujibu. Maka janganlah kalian menjawabnya. Ini kan agak repot. Jadi kalau ngomong-ngomong dulu baru salam, kita tidak wajib untuk menjawab salam itu. Padahal menjawab salam itu termasuk wajib. Tapi syaratnya asalkan salamnya dulu baru kalam. Tapi kalau kalamnya dulu baru salam, ini kita malah disuruhkan ya Nabi, palatujibu, gak usah disawab. Kenapa dia tidak mengikuti aturan ucap salam yang pernah. Wakala salam wa salam dan Nabi SAW bersabda, Man badak abis salam fahu'aula billahi wa rasuli. Barang siapa yang memulai mengucapkan salam, maka dia itu lebih utama. Bahwa Allah, maka dia itu lebih utama. Dengan ucapan salam yang dia lakukan lebih dulu itu billahi indahullah dan rasulnya. Jadi menurut Allah dan rasul, siapapun dari kita, ketemu siapapun, mengucapkan salam dulu itu kita termasuk lebih utama indahullah dan rasulnya. Oleh karena itu hadirin salam itu diucapkan kepada orang yang kenal yang tidak kenal. Ya ini agak repot. Tidak tata kita itu dengan kenal ya gak masalah. Tapi kalau sama yang gak kenal, ini jarang sekali kita mau berucap salam. Padahal kalau kita tahu ada muslim, gak ada salahnya, kita ucapkan salam wa alaikum. Apa beratnya. Padahal itu salah satu syariat kita. Ya saya akan absus salam. Sekebar luarkan salam. Absus salam. Baik amut to'am ya. Jadi berliamakan kepada orang-orang ya. Walqiyam bin na'fiyabillahi liwan nasuniyam. Dan salat malam lah pada malam hari ketika manusia lagi tidur. Itu adalah salah satu kota aman amal ya. Ketika kota aman amal yang bisa dilatihkan. Kemudian hakala s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda halaman 47. Assalamu min asma illahi ta'ala. Salam itu adalah salah satu dari asma Allah yang jumlahnya sembilan-sembilan. Assalam yang maha menyelamatkan. Wa do'ahu allahu fil'ad. Dan Allah meletakkan assalam fil'ad di atas muka bumi. Ba'a syuhu wa ba'inakum. Maka sebar luaskanlah salam itu ya ba'inakum di antara kalian semua. Ba'inah rojul al muslimah. Maka sesungguhnya seorang laki-laki muslim. Ketika mereka melewati kaumnya. Basalam alaikum. Dan kemudian dia berucap salam kepada kaum tersebut. Baru tu'u alaikum. Maka kemudian mereka menjawab salam yang muslim. Bandingkan kaumnya ini. Dan kemudian di sisi Allah s.w.t. Karena dia itu betat kiri. Betat kiri mengingatkan tentang pentingan salam kepada kaumnya. Maka derajaknya di sisi Allah lebih utama. Memang ada aturan. Tata cara salam yang baik. Bagaimana salam yang baik. Siapa yang duluan. Ketika ada seorang sendiri ketemu dengan banyak orang. Maka seorang sendiri mengucapkan salam lebih dulu. Begitu kan dengan ketika ada orang yang berkepeda. Mengucapkan salam lebih dulu kepada orang yang naik. Seperti itu ya. Apa-apa yang lagi duduk. Bersepeda kepada yang dibawahnya. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Orang yang naik mobil. Itu abdolnya mengucapkan salam lebih dulu kepada yang naik sepeda. Begitu seterusnya. Jadi hirarki pengucapan salam itu adalah yang paling besar. Maksudnya seperti kalau naik mobil itu yang paling bagus mobilnya. Sebagai bentuk ketawa Tuhan. Sebagai bentuk kerendahan hati. Sebagai bentuk bahwa dia itu merasa saudara sama muslim. Tidak sepilih. Tidak pandang mata sebelah kepada saudara muslimnya lagi. Mungkin secara ekonomi saat dia berpapasan itu lebih rendah daripada dia. Maka itulah cara Islam mengajarkan kepada kita. Yang naik mobil. Mobilnya lebih mahal. Lebih mahal. Justru dia dituntut untuk mengucapkan salam lebih dulu. Jadi yang paling utama itu yang memulai. Jadi yang kaya mengucapkan salam kepada yang lebih tidak kaya atau yang miskin. Kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang muda mengucapkan salam lebih dulu kepada yang tua. Yang kuat. Pemimpin. Itu seperti itu. Jadi pemimpin datang. Seorang presiden datang kembali di kampung. Itu salam dulu dia lebih baik. Salam dulu kemudian masyarakat yang lain menjawab. Jadi ini ada kaedah-kaedahnya. Bagaimana cara mengucapkan salam. Siapa yang berjalan. Jadi termasuk bagaimana salam itu. Kalau di malam hari itu bagaimana suaranya. Jadi mengucapkan salam. Enggak pengucap-pengucap itu namanya malam. Waktu ini orang tidur. Degucapkan dengan lembut. Degucapkan dengan rendah hati. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengucapan salam. Ada sebuah riwayat. Tidak hanya untuk laki-laki saja. Meskipun dikatakan ini rojul. Asma bin Yazid r.a. Pernah meriwayatkan bahwa Rasul ketika lewat di depan masjid. Dan ada sekelompok perempuan sedang duduk-duduk di sana. Maka Rasul mendahuli menjawabkan salam dan melambahkan tangan. Ini kalau banyak orang. Jadi kalau banyak orang diperbulikan. Tapi sendiri-sendiri ini lebih baik tidak. Karena khawatir ada mispersepsi. Karena juga tidak dianjurkan. Apalagi kalau tidak kenal. Kita lanjutkan. Kemudian. Fa'in ya rudhu alaihi. Maka ketika ya rudhu. Menjawab kaum tersebut alaihi atas orang yang mengucapkan salam tadi. Radha alaihi man huwa khairun minhum atyab. Radha maka menjawab di atas laki-laki tadi salamnya. Man huwa khairun adalah orang yang dia itu menjadi lebih baik daripada kaumnya itu. Wa atyab dan lebih bersih, lebih wangi. Jadi mengucapkan salam seorang laki-laki kepada kaumnya itu. Termasuk jika bentuk dia itu tartir. Mengingatkan tentang pentingnya mengucapkan salam kepada kaumnya. Dia mendapatkan derajat untuk itu. Dan yang demikian dia termasuk lebih baik ya. Di sisi Allah dan lebih mulia di sisi Allah. Karena dia telah mengucapkan salam lebih dulu. Dia mengucapkan salam itu kepada banyak orang. Nanti kalian jawabannya juga dia akan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Insya Allah betul. Wa kalau sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Inna awlanas sesungguhnya yang lebih utama. Manusia. Bilahi menurut Allah indallah. Itulah man badha ahum bisalam. Mereka yang lebih dulu mengucapkan salam. Meskipun tadi ada aturannya. Tapi yang lebih dulu lebih mulia. Ada etikanya anak kecil, anak muda kepada yang tua. Itu etika. Tapi ketika yang tua lebih dulu itu indallah adalah berutama. Banyak as-salam. Aula lebih utama. Insya Allah. Aula nasbillah. Jadi ketika lebih dulu meskipun yang tua. Aku masih tua. Sungkan. Gak sungkan gitu ya. Apa ya. Jaga ini. Jadi. Untuk akhirnya gak mau ucapkan salam dengan yang mudah. Jaim itu sebenarnya gak boleh. Ketika ada kesempatan dia ucapkan salam lebih dulu. Itu menurut Allah itu lebih baik. Meskipun secara etika yang mudah kepada yang tua. Yang naik mobil kepada yang naik sepeda. Naik sepeda motor kepada yang naik sepeda ongel. Sepeda ongel kepada yang duduk. Begitu. Bagaimana dengan naik mobil lebih mahal. Yang lebih mahal itu etikanya lebih duluan ucapkan salam kepada yang dibawahnya. Sama-sama nunggu. Aku sungkan. Saya mobil saya. Biasa begini. Misalnya disitu mau naik padiru. Naik Lamborghini. Terus mau di puluk salam dulu. Diraikan begitu. Jadi kalau dasarnya karena image. Dasarnya karena gak enak. Karena sungkan. Karena merasa lebih senior. Begitu. Maka itu tidak diajarkan dalam agama kita. Jadi yang lebih tua. Lebih dulu baik. Meskipun secara etika yang mudah kepada yang tua. Kalau Allah salam bersabda. Raksu tawabu'i alibida'ubis salam. Pokok dari sikap tawabu'i rendah hati. Alibida'ubis salam. Adalah memulai salam. Jadi ketika kita hati. Ini masalah hati juga. Dikatakan Allah itu sebagai orang yang sasak tawabu'i rendah hati. Ketika kita mau duluan ucapkan salam. Meskipun secara hirarki sosial. Hirarki sosial itu kita mungkin ya. Lebih dari yang kita ajak uluk salam. Secara ekonomi. Lebih kaya. Misalnya segala macam. Justru memang kalau yang orang kaya itu memang lebih dulu ucapkan salam percota yang dibawahnya. Atau yang lebih miskin secara ekonomi. Karena kadang-kadang yang miskin itu ucapkan salam duluan sungkan. Mungkin begitu ya. Sungkan. Sebagian dari persepsi. Sebagian dari zon itu adalah perdusa. Mudah-mudahan kita dihilangkan dari sebagainya. Ketika bertemu al-muslimani dua orang muslim. Yang lebih dekat diantara muslimani ini. Yang lebih dekat. Yang lebih dekat ke kedudukannya. Menurut Allah Ta'ala. Kesisi Allah Ta'ala itu. Men bada'a adalah orang bada'a yang mulai bisa salam dengan salam berbunuh. Jadi dua orang laki-laki. Tidak pernah kenal atau sudah kenal. Yang lebih dekat indah Allah itu mereka yang ucap salam lebih dulu. Makanya dalam Islam insya Allah sekalian. Al-muslim, al-muslim. Islam itu saudara muslim yang lain. Al-muslim, satu muslim. Saudara muslim yang lain. Al-mu'min. Orang iman satu adalah saudara mu'min yang lain. Al-jasadil wakhi. Seperti satu tubuh. Kemudian seperti satu bangunan. Kalbunian. Yashudu. Bakton. Satu bangunan yang saling kokoh dan memahkan. Bisa dibuat alaman 48. Jadi, saljukan rahmatullah. Kita semua ini dalam kondisi yang dimana. Kukua ini semakin lama. Terkadang semakin renggang. Karena jarangnya ketemu. Dalam adem akhirnya kita bisa merekatkan ukuah kembali. Dengan kita. Antara lain, apsus salah. Menyebar luas dan salah. Bahkan, ada sebuah hadis yang sering kita dengar insyaAllah. Nanti pada hari kiamat ada tujuh golongan. Yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak naungan dari Allah. Siapakah itu? Dua orang laki-laki yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah. Berbisa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua kalau muslimin saudara yang rahmati Allah. Kalau bisa memang kita punya saudara muslim. Sa'akidah yang mereka dan kita itu saling mencintai karena Allah. Dan membenci karena Allah. Mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah sangat dianjurkan. Kenapa? Mereka itu nanti di hari kiamat. Di padang masyar. Mereka termasuk salah satu golongan yang rojulani rahabani filah. Dua orang laki-laki yang mereka mencintai. Atau dua orang perempuan mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya mendapatkan yub-yuban dari Allah. Yaumala zillah ila dilu. Bisa tidak ada naungan. Kekali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 48. Ketika kalian masuk ke dalam sebuah majlis. Majlis itu bisa majlis ilmu atau majlis yang lain. Fasallimu maka ucapkanlah salam. Maka bersalaman. Maka ketika kalian keluar dari majlis. Fasallimu maka ucapkan salam dan bersalamanlah kalian. Jadi bersalaman ini sebenarnya. Selain ucapan salam bersalaman dengan menjabat tangan. Itu termasuk salah satu daripada syarat Islam. Hanya saja ketika pandemi sekarang ini kan semua jadi berubah total. Karena takut segala macam ya. Jaga jarak segala macam. Jadi dalam Islam ini kalau lihat seperti ini situasinya. Ini agak berbeda sebenarnya pandangannya. Jadi ketika kita ke majlis. Insya Allah. Insya Allah. Masjid itu steril dari segala bentuk marah pahaya. Itu sudah jamin Allah. Orang masuk muslim masuk ke dalam masjid itu sudah. Insya Allah akan dijamin oleh Allah keselamatan. Jadi kalau ada seseorang itu misalnya terpapar. Itu insya Allah terpaparnya di luar. Bukan di dalam. Kalau di dalam masjid insya Allah sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian ketika ada dua orang bertemu. Kemudian mereka baring. Salam bersalaman itu. Kukur dosa-dosa yang keduanya. Dosa-dosa keduanya akan dihapus oleh Allah. Ketika dosa sudah bersa Allah. Insya Allah. Dia mendapatkan rahmat. Jadi orang mendapatkan rahmat itu akan dijauhkan dari adab. Termasuk dijauhkan dari segala macam penyakit. Itu salah satu daripada refleksi. Refleksi dari hadis ini. Yang sudah mulai banyak dikooptasi oleh pemahaman dan pemikiran yang kadang-kadang bertolak. Mereka benar-benar kita selamatkan. Mereka benar-benar kita selamatkan. Mereka benar-benar kita selamatkan oleh ucapan salam. Maka balasnya ucapan salam itu dengan sepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman 48. Belum bisa keluar ya? Belum terkenalkan. Jadi kita kalau ucapan salam itu dibalasnya sepadan atau lebih baik. Kalau demikian berarti kita dilarang ya. Secara tidak langsung mengucapkan, menjawab salam dengan yang lebih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu berarti kita tidak mengikuti apa yang dijadikan gajian aku. Minimal sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu sangat tergantung dengan yang ucapan. Jadi kalau yang ucapan semangat, jawabnya pasti semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masuk ke dalam Indomati itu. Tapi tidak ada salam. Selamat datang di Indomati. Jadi seperti itu termasuk bentuk sapaan. Tetapi kalau kita punya toko sendiri. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti lebih keberkanya, lebih ada insyaAllah. Bapak Allah s.a.w. dan Nabi s.a.w. bersabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan termasuk bentuk keamanan, kesantosaan untuk khormatan. Dan ketika diucapkan salam, ucapan penghormatan kepada kalian semua. Dan dengan satu-satu ucapan penghormatan. Pahayyum maka balaslah ucapan penghormatan salam itu. Biasana mina dengan yang lebih baik. Auru tuha minimal sepadan. Ucapan itu dalam hal teranggit. Ini adalah salah satu daripada syair agama kita. Yang semoga kita semua bisa menjalankan ini. Bisa mengamalkan salam ini. Meskipun kelihatan sepilih. Tetap sangat dianjurkan. Jadi Allah s.w.t. berpikman dalam saat An-Nisa tadi. Ayat 86. Demikian hadir Allah s.a.w. yang hadir. Mudah-mudahan kita secara ilmu sudah dapat seperti ini. Tinggal prakteknya. Prakteknya bagaimana. Apakah mudah mulut kita tidak akan salam. Atau mulut kita kadang terkunci ketika kita mau dengan sesuatu yang lain. Allah s.w.t. silahkan bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Rawa Tuhul Masyukur. Alhamdulillah. Desara khairzat atas ilmunya. Selain sunnah. Mengucapkan salam. Di Al-Quran juga ada. Di surat An-Nur ayat 61. Masuklah kalian ke rumah-rumah. Hendaklah kamu beri salam kepada penghuninya. Alhamdulillah. Moga kepada jamaah sekalian. Bapak-Ibu bisa dibuka pertanyaan. Atau begini. Satu riwayat yang pernah saya baca. Tadi mengenai unggah-unggu bagaimana kita bertamu. Ketika ada sahabat mau mengungkapkan isi hatinya kepada Zaidina Umar. Mau mengajak konsumen dan mengetuk pintu tidak jadi. Ketika Zaidina Umar dimarahi sama istrinya. Masya Allah. Oke dari Ibu Ayu. Ijin left dulu. Oke diinformasikan kepada jamaah. Ada berita duka. Salah satu jamaah kita. Beberapa kali ikut kajian kita. Ibu Rini. Ibu Ndanya pada bagian ini wafat. Ibu Ndanya Ibu Rini. Ibu Ndanya Ibu Rini. MCG. Kita baca kan suratul fatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal baiknya. Mengampuni semua dosa-dosanya. Yang berkenaan, yang ada kesempatan jatuh. Alah adzimiyah. Wabunin dan sulihah. Laha al-fatihah. Al-Fatihah. Salam sendirikan termasuk doa. Jadi kadang kalau kita di media sosial ketika Jabri, ketika WhatsApp, ketika SMS. Tulisannya hanya mekum. Padahal yang lengkap adalah assalamualaikum. Salam sejahtera. Ada ini dari Bapak Anugrah Fauzia. Mengucapkan salam itu memang sunnah, tapi menjawabnya wajib. Jadi mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Jadi itu harus jadi catatan. Ini ada dua pertanyaan, dari Pak Anugrah Fauzia. Kemudian dari Ibu Nani Ibu Jawati. Yang dari Pak Anugrah, bagaimana salam saat siarah kubur? Ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Bisa. Ahlal diyar boleh. Pa'inna insya'allah hibikum lakikun. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Boleh. Pa'inna insya'allah hibikum lakikun. Jadi makasinya kami kepada kalian semua insya'allah akan menjadi orang-orang yang mengikuti atau ketemu. Jadi semoga keselamatan kepada kalian walaikah ahli kubur. Jadi karena itu doa diajarkan kanji Nabi, berarti apa orang ahli kubur itu bisa merasakan manfaat doa, manfaat apa saja yang diucapkan oleh orang yang hidup. Ini menurutkan dalil bahwasannya ketika kita sebagai orang yang hidup, apalagi kita ahli waris, anak daripada almarhum. Kita mengucapkan doa kepada Allah, insya'allah itu bisa berpengaruh ya. Termasuk apa yang sampaikan kanji Nabi. Ketika beliau melewati sebuah kuburan makam dan beliau mendengar ada orang yang disiksa dalam kuburnya itu beliau berhenti ngajak saudara sahabat-sahabatnya berhenti sebentar. Ada apa ya Nabi? Sebenarnya aku mendengar bahwa Nabi itu mendengar. Beliau mendengar ada orang yang disiksa dalam kubur yang ada di bawah ini. Kemudian yang beliau lakukan adalah beliau mengambil pohon kurma, kemudian ada kurma yang masih basah. Kemudian beliau tancapkan di atas kuburannya itu semoga ahli kuburnya diringankan sisanya oleh Allah akibat ini ucapan-ucapan khasbunallah, ucapan-ucapan subhanallah, ucapan-ucapan tasbih daripada pohon yang lagi beliau tanam. Jadi ini sampai ya. Sampai ucapan salam nyampe, ucapan doa nyampe, shodha ko nyampe. Seperti yang kemarin kita bacakan. Dan seandainya ibuku ini, ya Rasul, itu dalam Riyadu Sualihin ya. Ibuku ini ketika saya mati itu, saya melihat menyaksikan dulu di akhir zaman. Seandainya ibuku bisa mengucapkan sesuatu, saya ingin ucapkan, aku ingin bersodha ko. Jadi ini sangat kaitannya dengan Al-Quran itu ya. Maka kemudian ketika dipanggil oleh Allah Ruh itu, yang dia inginkan bukan ingin bangun masjid, bukan ingin yang lain. Maka aku akan shodha ko. Ya Allah dengan waktu yang sedikit yang kau berikan, yang kedua dari Ibu Nani. Kalau ada saudara kita non-muslim mengucap salam kepada kita, sikap kita bagaimana? Harus menjawab atau bagaimana? Jadi kalau mengucapkan salam kepada non-muslim, bisa kita jawab ya? Kalau mengucapkan salam kepada non-muslim, jumur itu tidak memperbolehkan. Jumur tidak memperbolehkan. Bagaimana kok tidak memperbolehkan? Karena Rasulullah S.A.W. itu mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan salam kepada sama muslim. Hanya saja ada juga yang menghukumi makro. Dalam kitab Al-Azhar-Nya Imam Nawawi, dan mazhab-Nya Imam Syafi'i, ada pembunuhan non-muslim, wa'amah al-zimah, non-muslim yang tidak memusuhi kita. Jadi non-muslim atau kabir itu ada yang al-zimah, al-zimah, atau muslim karbi. Muslim karbi itu orang yang memusuhi kita. Non-muslim yang memusuhi kita. Yang dhimah itu orang muslim yang menghormati kita. Jadi beliau berpendapat, ada pun al-zimah, maka kemudian ulama-ulama, faktilah as-habina, para ulama berbeda pendapat tentang mengucapan salam kepada mereka. Terus kemudian beliau sampaikan, Al-Aktarun yang lebih banyak dari ulama itu memutuskan bahwa memulai salam kepada muslim itu tidak boleh. Tetapi sebagian yang lain tidak menyatakan itu tidak sampai hukumnya haram. Tetapi sampai di hukum makro saja. Tapi untuk menjawab, maka kemudian belum sampaikan dalam Al-Aktar ini. Jadi kalau menjawab, bagaimana dengan menjawab? Jangan menjawab, maka cukup dijawab dengan Wa'alaikum. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum. Jadi tidak usah lebih dari jawaban itu. Jadi kalau mengucapkan duluan, Jumhur tidak boleh. Bahkan hadisnya bukan sampai ke arah haram, tapi sampai ke makro saja. Makro itu lebih baik tidak kita jatakan. Terus kemudian, sebagian ulama mengatakan itu makro. Kemudian kalau menjawab, cukup dijawab dengan Wa'alaikum. Kita jatakan. Kita dikembali ke tadi, bahwa salam itu adalah doa. Bagaimana ketika seorang non-muslim mendoakan kita? Insya Allah tidak terkabulkan. Pertanyaan berikutnya, dari Bapak Anang Dadiri. Menjawab salam. Internetnya agak terganggu lagi. Bagaimana menjawab salam ketika di kamar mandi? Apakah cukup di hati? Bagaimana menjawab salam ketika di dalam kamar mandi? Kita tidak berpulikkan. Mengucapkan sesuatu yang mengandung asma Allah. Membawa sesuatu yang ada asma Allah. Dincin. Terus kemudian termasuk karena kamar mandi adalah tempat di mana bersemayamnya. Kok bersemayam bahasanya ya? Tempatnya jin. Tempatnya jin. Makanya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu Allah mainnya untuk bikin al-kubusi. Laki-laki wal khobais. Dimakna kan begitu ya. Jadi kotor segala macam. Kubusi wal khobais. Oleh karena di dalam kamar mandi kita tidak boleh menjawab salam. Di dalam kamar mandi juga tidak boleh bersenandung. Kan ada itu ya. Artis kamar mandi. Artis kamar mandi itu tidak boleh ya. Karena dalam kamar mandi kita tidak boleh. Ngomong-ngomong, ngobrol, ngalong, ngidul, sama temennya. Seperti kamar mandi umum ya. Kan dikatan. Atau di pondok begitu. Kemudian ngobrol dengan teman sebelahnya itu tidak boleh. Dalam kamar mandi itu etikanya tidak boleh mencapai itu. Kemudian di dalam kamar mandi etikanya jangan lama-lama. Terus kemudian menjawab jelas tidak boleh. Bagaimana dengan ketika sudah terlanjur salam ya. Ngomong saja. Mohon maaf saya di kamar mandi. Kan bisa ya. Jadi tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Memerintahkan, menginformasikan saja. Saya lagi di kamar mandi. Begitu kan dengan kita yang tahu bahwa ada temannya di kamar mandi. Saudaranya di kamar mandi. Isinya di kamar mandi. Ya sekedar salam yang disampaikan itu hanya ingin pamitan saja. Sudah sama-sama tahu. Tidak harus disawab ya. Tapi boleh ketika saya berangkat. Tidak terus dijawab dalam hati. Dijawab dalam batin. Allah SWT. Sebelum ke pertanyaannya Bu Heni. Ini nyambung ke Bu Nanik tadi. Yang pertanyaan bagaimana kalau non-muslim mengucap salam. Ini beliau memberi contoh. Bapak Kapolri non-muslim. Kalau Bidat itu mengawali dengan salam. Jadi kalau itu sudah protokol saya kira. Ya sudah. Jawabannya tadi. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Oke masya Allah. Wa'alaikum. Langsung ke Bu Heni Setiawati. Ini agak susah, agak mencerna. Saya bacakan saya sehat. Mungkin jenangkan bisa mengerti maksudnya. Assalamualaikum. Bagaimana jika sekarang. U itu siapa? U itu ustad atau bagaimana? Bagaimana jika sekarang salam tersebut pada keyakinan untuk berjabat tangan di masjid. SS itu apa ya? Makin luntur. Padahal kita jelas di penjelasan tersebut. Kita dilindungi Allah. Ini saya susah menangkap pertanyaannya. Bagaimana bisa diulang Bu Heni? Sebentar. Ini di chat ya? Di chat. Sebentar. Coba kita pelan-pelan. Bagaimana jika sekarang salam tersebut pada keyakinan untuk berjabat tangan di masjid. Itu makin luntur. Padahal kita jelas di penjelasan tersebut kita dilindungi Allah. Kalau berjabat tangan memang melunturkan dosa. Sekarang kan memang pandemi. Ini saya yakin kaitannya dengan pandemi dari Bu Heni. Sekarang untuk bersalaman. Itu keyakinan dan kepedean kita untuk bersalaman melunturkan dosa itu makin luntur. Jadi padahal kita di sisi lain itu dengan salam bersalaman itu bisa melunturkan dosa-dosa kita. Memang ini bisa menggunakan fikir khusus. Saya sangat tergantung kepada masing-masing dari kita. Jadi masing-masing kita ini boleh memakai istia dari beberapa ulama. Termasuk ulama yang tidak memperbolehkan bersalaman karena itu lebih aman untuk diri kita. Atau sebaliknya ada ulama juga yang memperbolehkan sebagai salam. Itu kan bisa sebagai ikhtiar melunturkan dosa-dosa antara orang yang bersalaman. Jadi dua pendapat ini kita salih hormati. Jadi di kita itu kita menghormati pendapat yang memang ada dalgalusnya. Termasuk juga ini berkaitan dengan sob-sob sholat misalnya. Jadi kalau nanti harapan kita semua berdoa mumpung ni Ramadan. Semoga Allah SWT segera menghilangkan fitnah. Termasuk fitnah ini, fitnah penyakit berupa pandemi ini. Dan sehingga kita bisa seperti dulu. Termasuk kita pulang, ngomong-ngomong masalah pulang kampung. Ini sebenarnya tergantung dari masing-masing kita. Apalagi kalau kita niatkan gak pernah pulang-pulang sekali ke orang tua. Ada pandemi gini. Kita niatkan untuk benar-benar hormat kepada orang tua. Itu pahalanya luar biasa. Jadi masalah pulang tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tergantung mantepnya hati, mantepnya hati. Semoga Bu Eni bisa puas atas jawaban Ustaz Agustinip. Ngomong-ngomong masalah mudik ini, Ustaz. Kita kelihatannya gak boleh mudik ini. Sampai tanggal 17. Tapi tidak usah khawatir bagi jamaah Iqadi Sidoarjo. Tanggal 8 Mei kami akan membersamai warga Sidoarjo. Masya Allah. Insya Allah. Akan mengadakan semacam parenting. Ketika kita sudah libur, anak-anak libur. Mengisi waktu kita. Insya Allah Iqadi akan membersamai kita semua. Kita akan mengadakan parenting yang berjudul Agar anakmu tidak menjadi musuh bagimu. Insya Allah. Insya Allah besok akan kami sebar dan mohon kepada para jamaah bisa dibantu untuk mengiklankan. Bisa dibantu ngeser ke masing-masing saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita. Yang ada di Sidoarjo, dimanapun berada, Insya Allah kita akan undang. Kita akan undang Iqadi Sidoarjo bersama kita, bersama Ustadz Suwadi Wajre. Motivator nasional Insya Allah. Insya Allah dengan Iqadi Sidoarjo jam 9 pagi. Mudah-mudahan acara itu bisa terlaksana dengan baik. Mohon doanya Insya Allah. Sebelum kita tutup, mohon ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah